Sebagai contoh, kalau kecepatannya 72 km per jam, mobil kita itu baru berhenti sepanjang 40 meter sejak mata melihat sesuatu dan memerintahkan otak untuk mengerem. Nah, itulah kenapa pentingnya adalah following distance. Selamat pagi teman-peman, selamat jumpa lagi dengan saya, Nomor Esma Broni, untuk channel Ngaprak. Dan pada pagi hari ini, saya ingin sharing masih tetap masalah perjalanan. Beberapa hari lagi, banyak rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan jauh ke kampung halamannya, karena sebentar lagi adalah mudik lebaran. Nah, teman-teman, bicara tentang keselamatan bergendara yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu mengenai prosedur bergendara aman, Saya sempat singgung mengenai jarak mengikuti atau following distance. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang jarak mengikuti tersebut. Satu fakta di lapangan, banyak kecelakaan khususnya di tol, itu adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan. Di mana kendaraan tersebut adalah beriringan searah, jadi dengan istilah lain adalah tabrakan beruntun. Kenapa terjadi tabrakan beruntun? Salah satunya adalah karena kurangnya kita menjaga jarak. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sharing lebih detail tentang bagaimana kita menjaga jarak dan berapa jarak yang aman. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa jarak yang aman itu adalah 3 detik. Satu pertanyaan, mengapa jarak itu justru dihitungnya dengan detik? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mention di video tersebut adalah jarak yang aman mengikuti adalah 3 detik. Jadi, kenapa 3 detik? Nah, oleh karena itu, kita akan bahas dua. Yang pertama, mengambil jarak itu dihitung dengan detik atau dengan waktu, tidak dengan meter. Yang kedua adalah, mengambil 3 detik. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat lebih detail lagi, ini kita harus lihat apa perlunya, mengapa kita perlu jaga jarak pada saat mengikuti atau following distance. Ini adalah untuk mendapatkan ruang dan waktu. Jadi, ada dua hal ini adalah ruang dan waktu. Artinya, kita ini mempunyai ruang dan waktu yang aman. Ini sebagai contoh, misalnya mobil kita adalah mobil yang merah ini. Nah, teman-teman, pada saat mobil yang kita ikuti, yang biru ini, Katakanlah, misalnya berhenti tiba-tiba, ya, kita ini mobil kita yang ini, ya. Kita tidak langsung melakukan pengereman. Tapi ada satu proses, yaitu ada satu jeda yang di mana diperlukan, yaitu saat melihat, ya, mata kita melihat, ya, melihat mobil yang ini berhenti, ya. Nah, itu mata kita melihat, kemudian menganalisa, itu mobil mau berhenti, dan otak langsung memerintahkan untuk bereaksi terhadap kaki untuk mengerem. Nah, di sini berarti ada waktu persepsi dan ada waktu reaksi. Di sini, secara umum, ya, manusia mempunyai waktu persepsi adalah 0,75 detik, dan waktu reaksinya adalah 0,75 detik. Artinya bahwa ketika kita melihat, ya, mobil ini lampunya merah berhenti tiba-tiba, maka kita itu mempersepsikan bahwa itu mobil yang berhenti, itu butuh waktu adalah 0,75 detik. Kemudian, kaki kita diminta untuk mengerem. Ini butuh waktu 0,75 detik. Artinya, sejak kaki kita di luar rem sampai ke pedah rem, itu membutuhkan waktu 1,5 detik. Apakah mobil kita ini sudah direm? Belum. Baru kaki kita di atas pedah rem. Berarti masih nyelonong, ya. Kemudian, ketika kita injak rem, itu otomatis ada waktu yang diperlukan pula, yaitu efisiensi dari komponen rem mobil. Ini disebut dengan waktu reaksi mekanikal. Mobil itu diperkirakan antara 0,3 sampai 0,5 detik. Nah, dengan demikian, mobil itu baru berhenti setelah waktu, yaitu waktu persepsi dan reaksi, ditambah waktu tadi, waktu mekanikal daripada remnya. Sehingga jumlahnya adalah, ini 0,75 tambah 0,75, ditambah setengah detik. Jadilah 2 detik di sini, ya. Jadi, mobil itu berhenti, ya, mobil kita ini mengeram, berhenti, itu adalah 2 detik setelah melihat ini, mobil ini berhenti, ya. Jadi, tidak langsung begitu ini mobil ini tiba-tiba berhenti, kita juga melakukan pengereman dan berhenti di sini. Tapi, sempat nyelonong dulu. Otomatis, di sini ada jarak yang ditempuh ketika kaki kita naik dari posisi biasa ke posisi kepeda rem, sampai menginjak peda rem. Itu butuh waktu. Waktunya, yaitu 2 detik. Oleh karena itu, jarak aman ini diambil 3 detik, supaya mobil ini, dari sini, itu mengeram sampai di sini, ya. Sementara jarak dari sini-sini, itu adalah jarak 3 detik yang aman. Nah, ini kenapa jarak aman itu dihitung dengan waktu. Dan ini, ini adalah, 3 detik ini adalah ideal untuk mobil-mobil penumpang, ya. Artinya, mobilnya kalau besar, ini waktunya adalah harus lebih banyak. Karena di sini, beban mobil tersebut besar, sehingga waktu rem juga, itu akan lebih nyelonong. Nah, itulah kenapa, mengapa jarak aman mengikuti itu dihitung dengan waktu. Ya, sekarang kita lihat, ya. Kembali ke sini. Jadi, ini persepsi reaksi ini, ini adalah umumnya manusia, dalam keadaan normal. Kalau misalnya, katakanlah, kita misalnya habis minum obat yang nantuk, ataupun kondisinya memang nantuk, atau mungkin habis minum-minuman, yang menimbulkan persepsi reaksinya itu lambat, sehingga mobil akan nyelonong lebih lama, karena kaki kita tidak langsung ke peda rem. Nah, inilah proses daripada meng-rem, sekali lagi, tidak langsung berhenti, tapi ada waktu mempersepsikan, waktu bereaksi, dan waktu reaksi daripada mobil itu sendiri, yaitu bagian remnya. Dan ini total ada 2 detik. Oleh karena itu, jarak aman itu adalah 3 detik. Artinya mobil ini, kalau misalnya ini tiba-tiba berhenti, mobil yang dikuti, kita ini 2 detik sampai sini, berhenti mobil ini. Karena 1,5 detik ini mobil masih nyelonong. 1,5 detik kemudian, itu baru proses di rem, berhenti di sini. Nah, ini jarak dari sini, ini adalah 3 detik. Oke. Jadi, ini, waktu ini, waktu kita reaksi ini, sangat menentukan adalah, jarak kita berhenti. Oke, sekarang, jarak aman itu, itu adalah 3 detik. Ini adalah untuk ideal, dari mobil-mobil jenis penumpang seperti ini. Kalau mobilnya, lebih berat, itu otomatis akan lebih nyelonong, sehingga ini, harus lebih daripada 3 detik. Nah, teman-teman, kita coba lihat sekarang, dengan asumsi, bahwa mobil kita itu, kecepatannya 72 km per jam. Nah, kalau kita lihat, ingin tahu berapa mobil kita, kecepatannya dalam 1 detik, berarti ini, dihitung adalah dengan, kilometernya dirubah menjadi, meter menjadi 72.000. 72.000 meter. Kemudian, jamnya, jadikan detik, 3.600 detik. Kalau 72.000, dibagi 3.600, itu hasilnya adalah, 20 meter per detik. Artinya, mobil kita itu, meluncur, 20 meter setiap detiknya. Kita bayangkan, kalau misalnya, jarak mobil kita, ini dari sini, ini kurang dari, 20 meter. Kita bisa bayangkan, mobil pasti akan menabrak. Karena dalam 1 detik saja, ini sudah meluncur, sepanjang, 20 meter. Sedangkan, kita baru bereaksi ini, adalah 2 detik. Jadi, artinya, kalau kita misalnya, untuk kendaraan yang meluncur, dengan kecepatan, 72 km per jam itu, per detiknya adalah 20 meter. Kalau jarak amannya berapa? Berarti adalah, 3 detik itu, 3 kali 20 meter. artinya 60 meter. Itu baru aman. Nah, sementara ini, kalau kita dilihat, di tol, itu, dengan kecepatan yang lebih tinggi, dari 72 km per jam, tapi jaraknya ini mepet sekali. Sehingga, ketika mobil yang di depan ini, ada, kecelakaan, ataupun berhenti, tiba-tiba, mobil ini, tidak ada lagi ruang, untuk mendapatkan, jarak yang aman. karena dengan kecepatan, 72 km per jam, itu, satu detiknya, dia meluncur, 20 meter. Ya, oleh karena itu, kalau amannya, adalah, 3 kali, 20 meter, yaitu 60 meter. Ini contoh, untuk 72 km per jam. Nah, teman-teman, saya akan coba, tunjukkan kepada teman-teman, ya, bagaimana, proses ini, lebih detilnya, ketika kita, mengerem di kendaraan. Mari kita lihat, di kendaraan. Nah, teman-teman, sekarang, kita lihat, proses saat, pengereman. Kita tadi, sudah andaikan, adalah, kecepatan kita, 72 km per jam. Artinya, setiap, satu detik, itu, mobil meluncur, 20 meter. Nah, pada saat, kita, melihat sesuatu, data dari mata itu, dilempar ke otak, otak, memerintahkan kaki untuk mengerem. Berarti, dari sini, ya, kaki kita ke sini. Nah, dari sini ke sini, itu, diperkirakan, dalam keadaan manusia normal, artinya, tidak ngantuk, dan lain sebagainya, itu adalah, satu setengah detik. Sejak mata, melihat sesuatu, di mana, diperlukan tindakan, dan itu, dilempar ke otak, otak, memerintahkan kaki untuk mengerem, ke sini. Ini, dari sini ke sini, berarti, belum ada pengereman, dan diperkirakan, itu adalah, untuk yang normal, adalah, satu setengah detik. Artinya, mobil masih meluncur, ketika kita pindah sini. Satu setengah detik, kalau kecepatannya, 72 kilometer per jam, berarti adalah, 30 meter. Mobil, belum, direm. Kemudian, memerintahkan, untuk, ngerem. Nah, menginjak sini. Waktu yang diperlukan, dari sini, sampai ini, mobil berhenti, itu disebut dengan, waktu mekanikal. Di mana, setiap mobil, itu, diperkirakan, rata-rata adalah, setengah detik. Berarti, mobil itu, sejak dari sini, kita, diperintah untuk rem, itu meluncur, adalah, 30 meter. Kemudian, ini setengah detik, berarti adalah, 10 meter. Sehingga, total, mobil itu, baru berhenti, sejak kaki kita di sini, sampai mulai, nginjak rem, dan mengeram, itu, kurang lebih, 2 detik. Artinya, itu, jaraknya, adalah, 40 meter. Jadi, total waktu, mobil itu, akan berhenti, dari sejak, mata melihat sesuatu, dan, otak memerintahkan, untuk mengeram, ke sini, kemudian, menginjak rem, itu, total waktunya, adalah, 2 detik. Kalau, kecepatannya, 72 kilometer per jam, berarti, mobil itu, baru berhenti, sejak, kita melihat sesuatu, sampai otak merintahkan, untuk mengeram, dan mobil berhenti, itu adalah, 40 meter. Oleh karena itu, itu, waktu yang diperlukan, itu adalah, lebih dari, 2 detik. Karena dari sini, kita pindah sini, 1 setengah detik, menginjak ini, setengah detik. Berarti, total 2 detik. Nah, ditambahlah, jarak aman, 1 detik, maka, itulah, kenapa, jarak itu, dihitung dengan, waktu, yaitu, 3 detik. Karena, prosesnya, dari mulai kita, dari sini, sampai menginjak, sampai ini, mengerem, berhenti mobilnya, itu, butuh waktu 2 detik. Ya, dan jarak 2 detik itu, tergantung dari, kecepatannya. Sebagai mana contoh, kalau kecepatannya, 72 km per jam, mobil kita itu, baru berhenti, sepanjang, 40 meter, sejak mata, melihat sesuatu, dan, memerintahkan otak, mengerem. Nah, itulah, kenapa pentingnya, adalah, following history. Nah, teman-teman, itulah, sharing saya, mengenai, cara aman, mengikuti, jadwal kendaraan, atau, following history. Ikuti terus, dengan saya, istri, momen, dan jangan lupa, subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih.